Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel blog berita Oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul berapi-api bela puput mas titidepi yang kerap dijadikan kambing hitam perceraiannya dengan peronikatan hingga bayinya ikut dihina Ahok langsung pasan badan lapor polisi istri saya bukan pelakor pernikahan antara Basuki Cahya Purnama alias Ahok dengan puput nas titidepi sempat menjadi polemik beberapa waktu lalu puput nas titidepi yang semula berprofesi sebagai peluang sekaligus aju dan pribadi peronikatan kini justru jadi istri Ahok Tak ayah puput nas titidepi sempat ditudin jadi pelakor dalam rumah tangga Ahok dan peronikatan Padahal Ahok terang-terangan mengaku bahwa puput nas titidepi bukan pelakor lantaran ia sudah lebih dahulu bercerai dari peronikatan Sebagaimana diketahui perceraian Ahok dengan peronikatan terjadi pada tahun 2018 lalu Pria yang kini menjabat jadi komisaris utama PT Pertamina itu pun semula tak pernah menaruh hati pada puput Namun pria kelahiran manggar itu akhirnya bisa memilih aju dan pribadi sang mantan istri Lantaran telah menerima banyak tanda-tanda Sebagai mana pernah diungkap sendiri oleh Ahok dalam perbincangannya dengan Daniel Mananta beberapa waktu lalu Semula Ahok mengaku ingin jadi pendeta usai cerai dari peronikatan Namun usai keluar dari Mako Brimo Ia menerima banyak tanda termasuk masukan dari orang di sekitarnya untuk mencari pendamping hidup lagi Meski begitu netizen masih banyak yang menuding puput sebagai orang ketiga dalam rumah tangga peronikatan Bahkan putranya dengan puput nas titidepi pun turut menjadi bahan bulian hingga membuat Ahok buka Tak pandang bulu Ahok langsung melaporkan akun yang memfitnah sang istri hingga tega menghina anaknya yang diberi nama Yosafat Abi Mayu Purnama Ahok pun mengungkapkan adanya sekelompok orang yang menyerang keluarganya dan menyebut sang anak sulung sebagai anak haram Enggan kabar kebohongan terus menyerbak ia akhirnya melakukan perlawanan Ahok mengaku enggak memaafkan orang yang telah menghina sang istri sebagai pelaku sekaligus anaknya sebagai anak haram Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel Pokberita sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.